Pemirsa Broadcast Message, Ketua KPU Jawa Timur yang mendukung salah satu pasangan calon gubernur Jawa Timur akhirnya menuai mesalah. Tim sukses pasangan cagup yang diusung PDP Bambang D.H. Syait Abdullah, walk out dalam rapat pleno penentuan DPT dan logistik kami sore kemarin. Aksi walk out atau WO yang dilakukan oleh Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur Bambang D.H. Syait Abdullah atau Jempol. Terjadi di tengah-tengah rapat pleno penentuan DPT dan logistik yang dikelar oleh KPU Jatim di Hotel Singgah Sanakamisk yang kemarin. Aksi WO ini terkait adanya Broadcast Message dari Ketua KPU Jatim yang mendukung salah satu pasangan calon gubernur yang sedang bertarung untuk memperebutkan orang nomor satu di Jawa Timur. Didik Prasetyono, Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi, meminta penjelasan tertulis dari KPU Jatim untuk klarifikasi berita yang sudah menyebar soal Broadcast Messenger itu. Referensi berpihak akan membahayakan kualitas pertandingannya, akan membahayakan kualitas KPU, terus membahayakan kualitas pemilu. Kemudian, malam juga kita lapor ke KPU Pusat. Kami belum, hingga saat ini kami belum melapor ke DKPP ya, kita belum melapor ke depan. Kita minta KPU Pusat bertindak secara institusional. Karena sudah jelas, jadi KPU Pusat itu juga bisa bertindak terhadap... Terima kasih.